Tidak ada kehususan bagi ibu yang sedang hamil Salat lima waktu, berbakti kepada orang tua, berkhidmat kepada suami Akan tetapi sisi-sisi yang khusus mungkin bagi orang yang hamil Seperti memperhatikan bahwa dia memperbanyak ibadah Tentunya akan lebih bermanfaat untuk kata janinnya Dari sisi lain adalah memperhatikan kesehatannya Jadi memperhatikan kesehatan Ada pun amal yang menunjukkan ketika hamil harus melakukan ini Selama ini saya tidak tahu ada dalil khusus Bahwa ada dikir khusus, ada amal khusus bagi orang yang hamil Apakah salah bila saya berdoa kepada Allah agar anak saya menjadi ulama Ya tidak salah Menjadi ulama, menjadi orang alim Sebab yang dimaksud dengan ulama yang hakiki adalah ulama yang mengamalkan ilmunya Bukan sekedar tahu tentang ilmunya Anda mau bertanya, Anda belum berumah tangga Belum keluarga Apa yang harus Anda lakukan Sesuai dengan ayat yang dibahas dalam kajian ini Oh belum menikah Kalau belum menikah ya salah satu perintah dari ayat ini adalah menikah Sebab Sebenarnya juga ada anjuran perintah untuk apa? Menikah Dan menikah Tentunya Ya punya keutamaan Punya keagungan yang sangat besar di dalam Islam Pertama nikah itu Salah satu sebab Akan menyempurnakan ketakwaan kita dan keimanan kita Dimana orang tidak akan mampu menyempurnakan iman dan takwa tanpa menikah Tanpa menikah Bahkan sering para ulama mengatakan Orang yang telah mampu menikah Tapi dia tidak menikah Maka dia berada di jurang api neraka Jadi berada di jurang api neraka Bahkan hadis yang tadi tidak dapat keutamaan Wafi budi ahadikum Sodakoh Dalam daging kamu yang miliki ada sodakohnya Jadi orang yang belum menikah Tidak mendapatkan keutamaan yang tadi Dan hadis yang mengatakan apa Inna awladakum min khairi Kasbikum Sesungguhnya anak kamu Adalah di antara kasab kamu yang paling Baik ya Paling baik Ya anjurannya menikah Cepat menikah Dan boleh berdoa Agar Allah Ta'ala memudahkan dia untuk menikah Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW diperlihatkan adab Adab tersebut gambaran di neraka Atau adab kubur Ya yang disitu disebutkan adab neraka Adab Adab neraka Dan menunjukkan neraka dan surga telah ada Jadi neraka dan surga telah ada Dan itu keyakinan ahli sunnah wal-jama' Kami mohon doa Ustaz Untuk anak kami Yang selalu meninggalkan sholat Mendengar musik Durhaka Kepada orang tua Masyiat dan lain-lain Yang mudah-mudahan Allah Ta'ala Memberikan topik dan hidayah Kepada kita semua Dan pada khusus yang tadi Ditanyakan Tetapi Nasihat untuk Yang bertanya Ya Mesti melakukan Apa Beberapa hal penting Yang pertama Ya berbanyak doa Kepada Allah Ta'ala Dengan doa yang tadi Rabbana hablana min azwajina Wa duriyatina Kura ta'yunin Wajana lima ta'qina Imama Ya Atau seperti tadi Rabbana hablina muqima sholat Wa min duriyati Ya Kemudian apa Usaha Usaha untuk Mendidik ya Usaha untuk Mendidik Dan Seperti saya Jelaskan di lain Kesempatan Bahwa Mendidik anak Itu ada beberapa Proses yang harus Dilalui oleh kita Ya Proses yang pertama Yang mungkin kita lupakan Dan tadi belum Dibahas Karena Bahwa ada Ungkapan Para ulama Atau Ungkapan Ahli pendidikan Hari ini Atau Dan ini juga Ungkapan para ulama Mereka mengatakan Siapa Yang di masa Kecilnya Tidak mau Repot Maka Siap-siap Di masa besarnya Akan merepotkan Kita Jadi kalau Para ibu Para bapak Tidak mau Repot Mendidik anak Di masa kecil Maka Siap-siaplah Menjadi Orang yang Direpotkan Oleh anaknya Yang telah besar Jadi apa Ini menunjukkan Karena kita Lalai Sejak awal Pertama Lalai Tidak memilih Istri yang Solehah Lalai Tidak memilih Suami yang Soleh Karena mungkin Sejak awal Kita yang penting Cantik Yang penting Karirnya Apa Itu dunia Maka apabila Awalnya jelek Ya akhirnya jelek Yang kedua Kita terkadang Juga lalai Dari perhatian Kepada anak kita Sejak kecil Apa yang Mesti diajak Kepada anak kita Bimbingan Seperti mungkin Para bapak Membiasakan anak Pergi ke masjid Umur-umur 7 tahun Udah bawa kita Belajar ke masjid Belajar berjamaah Kemudian Bagaimana Anak itu Berziarah kepada ulama Dibiasakan Mereka Duduk Dengan kita Ditanya hal-hal Yang mudah Sejak awal Tentang hukum-hukum Hukum Islam Hukum iman Dan sebagainya Kita Umumnya adalah Laleh kepada Hal ini Maka ada istilah tadi Siapa yang di masa Kecilnya kita Ya tidak Merasa repot Ya akan direpotkan Ketika anak itu Udah Udah besar Ya Jadi Itu poin yang Sempenting Kemudian Yang selanjutnya Kita adalah Harus menjadi Suri tauladan Karena Kata para ulama Pendidikan yang Paling menang Pada anak Adalah pendidikan Dengan Memberikan Suri tauladan Dengan memberikan Percontohan Kepada anak Jadi bukan dengan Lisan Ya seperti Mencontohkan Ketika akan makan Membiasakan Bismillah Dijaharkan Gak apa-apa Seorang bapak Bismillah Anak-anak Apa ikut Kemudian Salam Kita awali Anak kita Dengan mengucapkan Salam Jadi jangan menuntut Anak kita Harus salam dulu Kepada kita Ya apa Kali-kali kita Mengucapkan Salam Mengajarkan Kelembutan Bagaimana Agar kita Anak kita Lembut Ya kita ajarkan Ketika kita datang Menciumnya Ketika kita datang Memeluknya Dan sebagainya Ya memegang Kepalanya Ya Hal-hal yang Disitu bagaimana Menciptakan Kelembutan Kemudian Ajarkan agar Anak bersodakoh Kali-kali kita Sodakoh anak Yang memberikannya Jadi udah apa Terbiasa dalam Kehidupan kita Jadi kehidupan kita Kemudian Anak berikan Rambu-rambu Sejak awal Ini boleh Ini tidak boleh Ini harap Kita kenalkan Ya sejak awal Mana yang boleh Mana yang ini Sebab Nabi SAW juga Mengajarkan sejak apa Sejak kecil Ya Dipisahkan tempat tidurnya Gitu ya Dipisahkan dari Secara berpakaiannya Dan sebagainya Dan ini poin-poin yang Sangat penting Bagi kita Jadi kita harus Mengajarkan itu Alhamdulillah Dari yang terpenting Kemudian apa Kemudian Hal-hal yang Apa Yang sangat penting Setelah Itu adalah Poin-poin yang Sangat penting Berkaitan dengan Pendidikannya Jika Saya terlewat Waktu Sholat Asar Karena terjebak Macet Dan lain Bolehkah Saya kodoh Di maghrib Wallah ta'ala Tidak boleh Pak Jadi tidak bisa Dikodoh di maghrib Kalau bapak Terjebak Macet Dalam Kendaraan Ya Maka Sholat Di atas kendaraan Sholat Di atas kendaraan Karena Allah berfirman Inna sholat Kanat Alal mu'minina Kitaban Maukuta Akimi sholat Aliduluki Shamsi Ila gosaki Layri Wa qur'ana Al-fajri Ina Al-qur'ana Al-fajri Kana Masyhuda Wasolat Al-asri An yakuna Dilu Rajul Mislihi Ila Burubi Shamsi Jadi Allah Telah telah mengatakan Sungguhnya sholat Bagi orang-orang beriman Telah ditetapkan waktunya Maka kita tidak boleh Sholat asar Di waktu apa Di waktu maghrib Dan waktu sholat asar Dari mulai bayang-bayang Sama panjangnya Sampai Terbenamnya matahari Maka Apabila kita terjebak Macet Ya Di Jalan Maka Sesuatu yang tidak bisa Dijama Tidak boleh Kecuali Kalau duhur Ke asar Kalau maghrib Ke isya Maka boleh kita Untuk mengakhirkannya Ke waktu isya Karena terjebak Macet Ada pun maghrib Apa asar Tidak bisa dikodoh Ke waktu Maghrib Maka bertakwalah Dengan sekemampuan Dalam arti Boleh sholat Walaupun Di atas Apa Di dalam kendaraan Dengan cara Duduk Ya Dengan cara Duduk Dimana Sujud Lebih rendah Daripada Rukunya Kalau tidak Mampu Menghadap Qiblat Maka juga Tidak mengapa Kemana saja Kamu menghadap Maka disitulah Wajah Allah Ta'ala Memohonkan ampun Untuk orang tua Yang masih hidup Ya Apa Boleh Tetap Memohonkan Apa Ampunan Untuk yang masih hidup Hatta dengan muslim Juga ya Apa Hatta bagi Muslim yang masih hidup Tetap boleh Apakah kita Memberi tip Kepada Pegawai listrik Yang memperbaiki Listrik Kita Termasuk Gulul Pegawai listriknya Apa Jadi Pegawai listriknya Gimana Kalau dia datang Ke kita Itu bukan Tugas kantor Ya Tetapi Itu adalah di luar Maka boleh Tapi apabila Itu adalah merupakan Kewajiban kantor Maka Sebenarnya Yang memberi Dan diberi Sama hukumnya Ya Walaupun mungkin Untuk di Indonesia Ini adalah menjadi Sesuatu yang menjadi Apa Biasa Jadi sesuatu yang biasa Tetapi sesungguhnya Itu adalah Berdosa Kedua-duanya Amalan agar Cepat Diberi keturunan Ya Di antara Penyebab orang Akan dipercepat Keturunan Jadi Untuk Mendapatkan Keturunan Maka Jamah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Imam Ahmad Pernah ditanya Oleh Tiga orang Pernanya Yang pertama Dia mengatakan Atau yang bertanya ini Berkata Di kaumku Telah terjadi Kemarau yang panjang Jadi Tidak hujan Maka Imam Ahmad Ditanya Apa jalan keluarnya Kata Imam Ahmad Beristighfarlah Datang lagi Orang yang kedua Dia mengatakan Sesungguhnya Aku telah Beternak Dengan waktu yang panjang Tapi katanya Tidak Dan telah berusaha Berdagang Tapi rugi lagi Rugi lagi Tidak ada untung Yang ketiga Aku telah menikah Dengan waktu yang lama Tapi sampai hari ini Aku belum punya anak Mereka bertanya Apa jalan keluarnya Maka Imam Ahmad Menjawab Dengan satu pertanyaan Dengan tiga pertanyaan Dengan satu jawaban Kata beliau Jawabannya Semuanya adalah Beristighfar Lalu muridnya berkata Wahai Imam Wahai guruku Kenapa engkau Ditanya dengan Tiga pertanyaan Tetapi jawabannya satu Maka beliau Dapatkan Lihat oleh para ibu Para bapak Surat Nuh Ayat 10 11 Jadi kata Imam Ahmad Inilah jawabannya Bahwa dengan Istighfar Dan memperbanyak Istighfar Akan menyebabkan Turunnya hujan Akan banyaknya Rizki Dan Akan banyaknya Keturunan Maka salah satu Cara Agar kita cepat Punya anak Adalah banyak Istighfar Kepada Allah Nah tetapi Apabila orang Telah beristighfar Kepada Allah Dan melakukan Amal-amalan Kebaikan Lalu tidak diberikan Anak Maka tentunya Bukan Itu adalah Ujian dari Allah Dan Allah Tala-tala memberikan Kenikmatan yang lain Bagi Bagi kita Jadi tidak mengapa Tapi salah satu Caranya adalah Seperti tadi Ada pun Cara duniawi Ya kita berusaha Mungkin dengan Kedokteran Atau Yang semisalnya Dari ibu-ibu Saya ingin Mendampingi Orang tua Di kampung Tapi tidak bisa Meninggalkan Suami Anak Di rumah Dan tidak ada Yang bisa Mengantarkan Pergi Ke kampung Medan Bolehkah saya Sendirian Ke kampung Ya Meninggalkan Orang tua Tidak boleh Ya Jadi ibu yang dirahmatkan Allah Ya Ya Jika tidak ada Mahrum Dan suami Belum Mengizinkan Untuk pergi Dan suami Belum bisa Untuk Mengantarkan Maka Tidak boleh Bagi Seorang Istri Atau Seorang Wanita Untuk Pergi Menengok Orang Tuanya Ya Karena Tentunya Di dalam Hadis Dinyatakan Latu Safiru Mar'ah Ilam Adi Mahrumin Jadi Nabi Salam Mengatakan Tidak boleh Wanita Bersapar Kecuali Bersama Mahrumnya Ya Dan Barang siapa Yang pergi Safar Dengan Tanpa Mahrum Maka Dia Telah Berbuat Maksia Karena Di dalam Hadis Juga Disebutkan Al Mar'atu Awratun Fa'idast Takbalat Fahiyy Ala Surati Sayyiton Fa'idast Tadbarat Fahiyy Ala Surati Sayyiton Wajah Fi Riwayah Al Mar'atu Awratun Fa'idha Khordat Ishtash Rufaha Sayyiton Nabi Salam Mengatakan Wanita Adalah Awrat Dan Apabila Dia Keluar Maka Sayyiton Akan Menghiasinya Dalam Satu Riwayat Wanita Adalah Sayyiton Dia Apabila Menghadap Maka Dia Seperti Sayyiton Dan Apabila Dia Membelakang Maka Membelakang Seperti Sayyiton Maka Berdoa Di rumah Apabila Belum Ada Mahrum Untuk Perginya Dan Apabila Suami Belum Mengizinkan Maka Juga Tidak Bisa Pergi Bagi Istri Sebab Di dalam Hadis Dikatakan Nabi Nabi S.A.W. Mengatakan Wanita Yang mana Saja Yang dia Menjaga Solat Lima Waktu Dan Dia Kuasa Ramadan Dan Dia Menjaga Kehormatannya Maka Dikatakan Kepadanya Masuklah Kesurga Dari Pintu Yang Mana Saja Tetapi Bukan Berarti Ibu Maksiat Kepada Orang Tua Maksiat Kepada Orang Tua Tetap Berbakti Tetapi Apabila Suami Belum Mengizinkan Maka Tetap Didahulukan Taat Kepada Suami Dalam Kondisi Seperti Itu Bagaimana Bila Menasehati Keluarga Tetapi Tidak Didengar Dan Tidak Berubah Juga Bolehkah Kita Menasehati Teman Tidak Berarti Kita Harus Menunggu Anak Kita Yang Bagus Baru Kita Menasehati Teman Tidak Begitu Tidak Berarti Kalau Kita Akan Menasehati Teman Kita Harus Menasehati Anak Kita Tidak Mesti Begitu Bagaimana Terdekat Yang Ikut Aliran Syia Dan Bagaimana Cara Menghadapi Orang Syia Kalau Cara Tergantung Siapa Kita Kalau Cara Tergantung Siapa Kita Pertama Kalau Kita Orang Awam Maka Nasihatnya Antum Diam Jadi Kalau Antum Orang Awam Tidak Punya Dalil Tidak Punya Argumentasi Nasihatnya Apa Antum Tinggalkan Dia Jangan Duduk Jangan Berteman Kalau Antum Punya Dalil Punya Argumentasi Tegakkan Hujah Dengan Cara Yang Baik Dengan Cara Yang Cara Yang Baik Jadi Kalau Yang Dinamakan Kayi Piyah Tergantung Siapa Kapan Tidak Sama Tergantung Siapa Kapan Dimana Kalau Kita Adalah Orang Yang Tidak Berilmu Tidak Punya Apa Apa Hujah Pun Tidak Punya Kalau Kita Menyampaikan Hujah Bahkan Hujah Dia Lebih Kuat Ya Subhad Dia Lebih Kuat Daripada Kita Maka Kita Adalah Menjauhi Dia Tidak Boleh Duduk Bersamanya Kecuali Kalau Dia Ngomongnya Tentang Dunia Kalau Ngomong Tentang Dunia Ya Kita Mungkin Bisa Interaksi Jual Beli Tapi Kalau Udah Bicara Agama Kita Tinggalkan Majelisnya Sebab Kata Imam Yah Ibn Ma'in Kepada Anaknya Apabila Kamu Mendengar Ngomong Tentang Bidahnya Maka Letakkanlah Kedua Jari-jarimu Di Telingamu Ini Yahya Ibn Ma'in Kepada Anaknya Anaknya Yahya Ibn Ma'in Itu Ulama Bagaimana Kita Hari ini Yang Bukan Ulama Jadi Kalau Kita Dengan Orang Ahlu Bidah Tidak Boleh Kita Duduk Kecuali Masalah Dunia Kalau Masalah Dunia Tidak Apa-apa Tapi Kalau Bicara Agama Bicara Tentang Sahabat Kita Tinggalkan Dia Kalau Kita Orang Awan Itu Kaya Kalau Kita Orang Berilmu Maka Harus Pahami Subhatnya Dia Apa Penyimpangannya Bagaimana Kita Cara Mendebatnya Ya Tentunya Apa Dengan Cara Yang Cara Yang Baik Dan Apabila Adalah Dia Pelaku Bidah Yang Menyeru Kepada Bidah Dan Dia Membahayakan Maka Kita Harus Mentahdirnya Lewat Mimbar Hati Hati Sama Si Pulan Ibnu Pulan Tempatnya Disini Ini Membahayakan Umat Boleh Ditahtir Oleh Kita Ya Jadi Tergantung Siapa Dia Siapa Kita Kondisinya Bagaimana Dan Itu Semuanya Tidak Akan Sama Jadi Kalau Namanya Kayfiah Cara Ya Itu Dalam Kodiyah Kodiyah Itu Dalam Teori Kita Berdakwah Itu Tidak Akan Sama Tidak Akan Sama Bahkan Kata Para Ulama Kalau Kita Melihat Kemungkaran Itu Ada Empat Tingkatan Kalau Antum Saya Melihat Kemungkaran Ada Empat Tingkatan Tingkatan Yang Pertama Kalau Kita Menguasai Kemungkaran Itu Dan Apabila Diingkari Akan Hilang Kemungkaran Itu Maka Wajib Atas Kita Untuk Mengingkari Kemungkaran Itu Dengan Tangan Contoh Kalau Istri Kita Bawa PCD Porno Atau Sebaliknya Boleh Kita Kenapa Dalam Kekuasaan Kita Dan Tidak Akan Terjadi Mas Dorot Yang Kedua Kalau Kita Melihat Kemungkaran Dan Akan Berkurang Kemungkaran Itu Dengan Sebab Pengingkaran Kita Maka Wajib Atas Kita Untuk Mengingkari Kemungkaran Itu Tapi Kalau Ada Kemungkaran Diingkari Datang Kemungkaran Yang Sama Sederajat Mungkarnya Kabair Maka Kata Para Ulama Makom Istihad Istihad Dari Pengaruhnya Berbeda Maka Ingkarilah Kemungkaran Yang Lebih Besar Pengaruhnya Walaupun Derajat Mungkarnya Sama Yang Keempat Kalau Ada Kemungkaran Lalu Kalau Diingkari Akan Datang Kemungkaran Yang Lebih Besar Maka Disitu Haram Bagi Kita Mengingkari Kemungkaran Itu Makanya Imam Ibn Tamiya memberikan Contoh Ketika Melewati Orang-orang Tatar Orang Tatar Kapir Mereka Adalah Sedang Menjajah Syam Dan Mereka Sedang Minum Minum Homer Sedang Mabuk Maka Imam Ibn Tamiya Lewat Imam Ibn Tamiya Membiarkan Mereka Mabuk Ada Orang Yang Mengingkari Kepada Beliau Kenapa Engkau Tidak Mengingkari Orang Melakukan Kemungkaran Kata Beliau Kalau Dia Berjaga Dia Akan Membunuh Umat Islam Biarkan Dia Mabuk Sebab Ketika Mabuk Dia Tidak Bisa Menjadi Lemah Dan Tidak Bisa Membunuh Ini Contoh Ini Apa Contoh Jadi Ini Adalah Kaidah Jadi Kalau Kita Bertanya Tentang Bagaimana Itu Mesti Kita Tanya Siapa Saya Siapa Yang Diingkar Jadi Kalau Kita Katakan Gimana Sama Orang Syia Ya Tanya Dulu Antum Punya Dalil Atau Tidak Kalau Tidak Punya Dalil Ahsan Bagi Antum Jangan Duduk Dengan Dengar Dia Kalau Punya Dalil Pahami Dulu Subhatnya Bantah Satu Persatu Jadi Bantah Seperti Dengan Sekemampuan Kita Kemudian Lihat Masalah Dan Madorot Baru Kita Tegakkan Hujah Demikian Juga Kepada Istri Kepada Anak Dan Kepada Seluruh Orang Yang Melakukan Kemungkaran Seluruh Orang Yang Melakukan Keburukan Soal Terakhir Apakah Setiap Solat Rawatib Disunahkan Membaca Surah Al-Kafirun Di Rokat Pertama Dan Al-Ikhlas Di Rokat Yang Kedua Pertama Surat Al-Ikhlas Itu Ada Dua Jadi Surat Al-Ikhlas Itu Ada Dua Kuliyah Ayuh Al-Kafirun Juga Dinamakan Dengan Surah Al-Ikhlas Dan Kul Wallahu Ahad Juga Dinamakan Dengan Surah Al-Ikhlas Surah Al-Ikhlas Kalau Kuliyah Ayuh Al-Kafirun Berkaitan Dengan Tauhid Uluhiyah Sedangkan Kul Wallahu Ahad Adalah Berkaitan Dengan Tauhid Asmadan Sifat Apakah Disunahkan Dalam Setiap Solat Rawatib Membaca Ini Wallahu Ta'alam Tidak Yang ada Nasnya Secara khusus Adalah Qobliyah Fajr Yaitu Dua Rukaan Sebelum Fajar Dan Dua Rukaan Setelah Tawab Jadi Yang ada Leter Lek Hadisnya Keutamaan Membaca Dua Surah Al-Ikhlas Itu Dalam Dua Rukaan Sebelum Subuh Dan Dua Rukaan Setelah Tawab Kemudian Ada Keutamaan Ataupun Hadis Menunjukkan Boleh Mengakhiri Bacaan Solat Dengan Mengulang Surah Kulhullahu Ahad Jadi Ada Sahabat Yang Solatnya Itu Diakhiri Dengan Kulhullahu Ahad Dalam Setiap Rukaatnya Bahkan Ini Ada Dua Kemungkinan Ima Dia Mengulangi Dalam Satu Solat Dua Bacaan Dua Rukaat Dengan Satu Surah Ima Maknanya Adalah Dalam Setiap Rukaat Dua Surah Daripada Rukaat Yang terakhirnya Dua Surah Yaitu Diakhiri Dengan Kulhullahu Ahad Lalu Orang Itu Ditanya Apa Yang Menyebabkan Kamu Mengakhiri Solatmu Dengan Membaca Kulhullahu Ahad Maka Orang Itu Mengatakan Karena Di dalamnya Ada Nama-nama Dan Sifat Allah Ta'ala Maka Aku Mencintai Surah Itu Karena Mencintai Nama-nama Dan Sifat Sifat Allah Ta'ala Maka Nabi Sallam Berkata Kepada Orang Itu Sesungguhnya Allah Mencintaimu Sebagaimana Engkau Telah Mencintai Apa Allah Subhanahu Wata'ala Allah Mengabungkan Kamu Sebagaimana Engkau Telah Mengabungkan Allah Subhanahu Wata'ala Dan Sebagai Akhir Dari Kajian Ini Perlu Diketahui Bahwa Kul Wallahu Ahad Adalah Solusul Quran Jadi Kul Wallahu Ahad Adalah Satu Periga Quran Ada pun Al-Fatihah Dinamakan Dengan Umul Kitab Ataupun Umul Quran Ada pun Ayat Kursi Dinamakan A'bamu Ayah Fikitabillah Nah Ini Sebagai Terakhir Kita Akhiri Dalam Dua Menit Atau Tiga Menit Ini Tiga Surah Yaitu Apa Al-Fatihah Dinamakan Umul Kitab Atau Dinamakan Umul Quran Kenapa Karena Isi Al-Quran Berada Dalam Surah Al-Fatihah Jadi Berada Dalam Surah Al-Fatihah Dan Isi Al-Quran Menurut Para Ulama Globalnya Ada Tiga Jadi Isi Quran Ada Tiga Yang Pertama Khobar Yaitu Berupa Berita Berita Tentang Nama Nama Allah Sifat Sifat Allah Berita Tentang Hari Kiamat Dan Apa Yang Yang Datang Yang Kedua Isi Al-Quran Adalah Awamir Wanawahi Isi Al-Quran Itu Adalah Perintah Dan Larangan Dan Yang Ketiga Isi Al-Quran Itu Al-Wa'du Wal-Wa'id Berupa Kabar Gembira Dan Ancaman Surah Al-Fatihah Mencakup Semuanya Yang Pertama Berupa Berita Allah Yaitu Ayat Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmani Malik Yawmid Ini Berkaitan Dengan Nama Termasuk Ihdi Nasirah Al-Mustaqim Adapun Al-Wa'du Wal-Wa'id Seperti Malik Yawmid Kemudian Goyr Magdubi Alayhim Waladhalin Jadi Disini Adalah Ancaman Dan Kabar Gembira Nasuroh Kul Wallu Dikatakan Sulu Quran Dikatakan Satu Pertiga Quran Karena Memuat Tentang Berita Tentang Allah Memuat Tentang Nama Nama Dan Sifat Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Maka Dinamakan Suruh Suruh Quran Dari Isi Al-Quran Yang Tiga Tadi Nah Adapun Surah Al-Baqarah Ayat Yang Kedua Ratus Lima Yaitu Ayat Kursi Dinamakan Itu Ayat Yang Paling Mulia Yang Ada Dalam Al-Quran Kenapa Karena Memuat Tentang Tawhid Disitu Ada Tawhid Rububiyah Tawhid Uluhiyah Dan Tawhid Asmadan Sifat Tawhid Ini ada Tawhid Apa Tawhid Yang dinamakan Tawhid Rububiyah Dan Dalam Surah Ayat Kursi Ayat Dengan Itu Wajib Atas Kita Untuk Mempelajari Al-Quran Dan Mengenal Al-Quran Betul-betul Dari Dekat Dan Mengenal Hukum Allah Dari Dekat Inilah Apa Yang Saya Bisa Sampaikan Dalam Kesempatan Pagi Hari Berkaitan Dengan Tadabur Ayat Wahai Orang-orang Yang Beriman Jagalah Dari Kamu Dan Keluar Kuma Dari Api Neraka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh